Jadi kemarin saya diberi ide oleh salah satu penonton video saya terdahulu untuk membahas door closer ya teman-teman Sebenarnya saya nggak ahli dalam hal ini jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang lebih ahli mohon dibantu untuk lebih menjelaskan di kolom komentar ya Ini saya jelaskan sepanjang yang saya tahu saja Jadi mengenai door closer sebelum membeli itu sesuaikan dulu dengan beratnya pintu ya Door closer itu memiliki spesifikasi beban pintu maksimal Jadi silahkan disesuaikan dengan berat pintunya Kalau berat pintunya yang kayu tentunya harus door closer yang spesifikasinya lebih tinggi daripada pintu aluminium misalkan yang lebih ringan Kemudian yang kedua pilih juga tipenya Door closer itu biasanya ada dua tipe Tipe NHO dan HO NHO itu non hold open artinya door closer itu cuma untuk otomatis menutup saja gitu Ada satu lagi yang hold open Jadi pintu itu bisa terbuka atau tertahan sesuai derajat yang diinginkan Nah setelah ditentukan itu baru kita bicara mengenai cara pemasangannya Sebenarnya masing-masing door closer itu memiliki petunjuk pemasangan masing-masing Jadi biasanya dicertakan di dalam boxnya itu Nah contohnya seperti ini ya Nah jadi harus sesuai dengan petunjuk pemasangan yang disertakan Karena masing-masing merek juga pasti beda-beda spesifikasinya dan cara pemasangannya Nah jadi kita tinggal tempelkan saja itu kertas petunjuk pemasangannya di pintu Nah disitu kan jelas ada posisi engselnya di mana Terus tetap garis atas kusen atasnya mana Nah disitu tinggal kita titik-titik untuk lokasi bautnya Kemudian kita board baru kita pasang Mudah sekali sebenarnya gitu Selamat menikmati Nah setelah terpasang sesuai dengan petunjuk pemasangan Baru kita bicara mengenai cara settingnya Cara setting untuk pistonnya Cara settingnya itu ada dua Oke tiga lah kalau dibilang tiga Jadi cara closing, latching dan hold opennya Derajat untuk tertahannya itu Saya tunjukkan langsung saja ya Jadi untuk hold open penahan pintunya Nah ini settingnya ada disini Ini bisa diatur derajat yang kita inginkan Tinggal bautnya digendorkan Terus yang menahan pelornya ini Kita geser ke kanan atau kiri Sesuai dengan derajat yang diinginkan Baru setelah itu dikencangkan kembali Nah kemudian untuk cara setting closingnya Tutupnya itu ada disini Jadi tinggal diputar ke kanan Berarti dia pelan Searah jarum jam itu pelan Berlawanan dengan jarum jam itu cepat atau penceng Nah seperti ini contohnya ya Bisa terlihat ya Terima kasih sudah menonton! Nah untuk latching Latching itu adalah proses di mana Pintu itu mendekati kusen Sekitar 20 cm itu Proses sistem latching itu bekerja Jadi saat menutup itu sistem closing yang bekerja Kemudian mendekati kusen Sistem latching yang bekerja Cara settingnya juga sama Cara jarum jam itu pelan Kalau berlawanan itu kenceng Nah seperti ini ya contohnya ya Sudah seperti ini aja Sebenarnya setting door closure itu Tidak terlampau rumit Yang penting menurut saya adalah Baca manual book dengan seksama Karena disitu biasanya sudah tertera jelas Cara setting dan cara pemasangannya Begitu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Yang akan memasang atau Men-setting door closernya Kalau ada yang kurang dan tidak sesuai Mohon dimaafkan Dan mohon dibantu untuk menjelaskan di kolom komentar ya Terima kasih dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi